hai 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 baik saya langsung share screen saja Hai untuk material ini udah kelihatan Hai udah deh Bu Oke baik hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai sistem pengarsipan dokumen secara manual meskipun kita sama-sama tahu bahwa sistem arsip saat ini sudah banyak menggunakan teknologi tapi ada beberapa perusahaan atau arsip yang memang tetap masih dilakukan apa pengarsipan secara manual dan di bab ini kita akan belajar mengenai arsip secara manual dan di bab selanjutnya minggu depan baru bagaimana sistem pengarsipan secara elektronik ya Anda bisa buka bukunya untuk mengikuti materi saya di halaman 163 ya sebelum masuk ke dalam sistem pengarsipan kita sepakati dulu apa yang dimasuk itu dengan arsip ya arsip adalah sebuah berkas informasi atau dengan kata lain arsip merupakan naskah informasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau swasta dalam bentuk tunggal atau kelompok untuk kegiatan administrasi ya jadi fungsinya arsip ini adalah sebagai apa namanya bagian dari administrasi nah siapa yang akan mengarsip atau melakukan pengarsipan biasanya dilakukan oleh seorang staff administrasi nah tidak hanya staff administrasi tetapi apabila dalam suatu perusahaan itu tidak memiliki orang yang khusus membuat suatu sistem pengarsipan maka seorang sekretaris pengarsip pun harus menguasai sistem pengarsipan ini ya jadi ketika Anda mengarsip dokumen-dokumen ini harus konsisten ya dalam hal pengaturannya dan penyimpanannya sehingga ketika dokumen-dokumen ini akan dicari dapat dengan mudah dan cepat ditemukan pada saat kita membutuhkannya sistem pengarsipan pengarsipan itu sendiri adalah suatu cara pengaturan atau penyimpanan arsip secara logis dan sistematis dengan menggunakan abjad numerik atau nomor ya dengan huruf ataupun dengan kombinasi huruf dan nomor sebagai identitas arsip yang terkait ya kita bisa menggunakan salah satunya dari lima macam sistem pengarsipan ini atau dengan kata lain pengarsipan merupakan suatu proses penyimpanan dan mengelola dokumen arsip menurut sistem pengarsipan tertentu tergantung dari kesepakatan atau cara mana yang mau digunakan dalam sistem pengarsipan kita di perusahaan tersebut tujuan arsip yang pertama yaitu sebagai referensi dimana arsip mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai sumber informasi dan dokumentasi yang kedua arsip memberikan data atau informasi pada pimpinan untuk pengambilan keputusan ya karena sebagai sumber dokumentasi tadilah maka si arsip ini merupakan sumber informasi yang bisa digunakan oleh seorang petugas atau pimpinan dalam mengambil suatu keputusan terhadap suatu masalah ya kemudian yang ketiga arsip juga bisa digunakan sebagai fungsi memberikan keterangan vital yaitu sebagai fungsi otentik ya apabila diperlukan arsip dokumen dalam memberikan bukti-bukti dalam suatu permasalahan atau kasus hukum ya contohnya seperti itu ada beberapa macam arsip yang pertama arsip statis kemudian arsip dinamis arsip inaktif dan arsip aktif arsip statis adalah arsip yang tidak digunakan secara langsung dalam penyelenggaran administrasi jadi contoh misalnya anda punya satu arsip yang hanya digunakan sekali atau pada saat misalnya akte pendirian perusahaan ya itu kan hanya satu kali ya tapi arsip itu harus tetap disimpan selama perusahaan itu masih ada kemudian arsip dinamis yalah arsip yang langsung digunakan dalam proses penyelenggaran administrasi nah arsip ini digunakan terus menerus ya arsip ini digunakan terus menerus selama proses administrasi ini berlangsung ya kemudian ada juga disebut dengan arsip inaktif ya yaitu yang frekuensi penggunaannya mulai menurun ya jadi misalnya ketika anda menggunakan arsip ini masa waktu pakainya sudah tidak lagi relevan gitu jadi misalnya ketika anda membutuhkan suatu referensi arsip yang 5 tahun terakhir 10 tahun terakhir maka di luar batas waktu itu arsip ini termasuk dalam kategori arsip inaktif sedangkan arsip aktif adalah arsip yang digunakan secara langsung dan terus menerus dari mulai dirikan di perusahaan sampai arsip itu saat perusahaan berjalan ya misalnya apa namanya surat-surat yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional dalam arsip pribadi juga sama ya ada arsip aktif dan inaktif arsip aktif itu yang biasa kita sebut kayak KTP ya KTP itu kan dari mulai bikin sampai sekarang kemanapun kita butuh arsip KTP tersebut ya atau mungkin kartu keluarga atau mungkin juga arsip NPWP ya itu kan disebut arsip aktif karena kan dalam setiap kegiatan kita kita perlu arsip tersebut ya dalam penggolongannya dokumen dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu ada yang disebut dengan dokumen administrasi ya biasanya ini meliputi arsip atau dokumentasi prosedur dan korespondensi ya kemudian yang kedua dokumen akutansi ini meliputi laporan formulir korespondensi terkait ya contohnya seperti tagihan ya kemudian rekening koran ya kemudian ada yang disebut juga dengan dokumen proyek ya dokumen proyek ini biasanya di dalamnya meliputi nota kemudian dokumentasi produk ya kemudian dokumen lain yang berkaitan dengan proyek tersebut ya kemudian ada yang disebut dengan berkas ya berkas kasus ya biasanya ini merupakan dokumen-dokumen customer ya atau dokumen nasabah asuransi kontrak dan berkas-berkas lain yang bisa digunakan sebagai bukti otentik dalam siklus arsip dibagi dalam lima tahapan yang pertama yaitu ada tahapan penciptaan tahapan penciptaan ini adalah dimana kita menghasilkan arsip tersebut jadi kita yang membuat arsip tersebut atau kita menciptakan arsip tersebut dalam kegiatan organisasi kita contohnya yaitu dalam kita membuat satu perencanaan ya itu adalah kita yang menciptakan ya arsip kemudian pengorganisasian kemudian pengambilan keputusan itu arsip yang terbit dari kita dibuat oleh kita ya kemudian ada arsip eksternal dan internal ya contohnya seperti surat ya surat itu kan kita yang membuat ya kemudian laporan laporan juga kita yang membuat dan dokumen-dokumen tadi dokumen surat, dokumen laporan itu merupakan dokumen yang nanti akan disimpan sebagai arsip dan itu kita sendiri yang menciptakan ya kemudian yang kedua adalah tahap pemanfaatan dalam pemanfaatannya ada arsip yang sifatnya dinamis aktif dan ada arsip yang sifatnya dinamis inaktif bedanya adalah yang aktif arsip dinamis aktif ini adalah arsip yang frekuensi penggunaannya sering ya penggunaannya tinggi kemudian yang inaktif adalah frekuensinya arsip yang frekuensi penggunaannya jarang kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan penyimpanan ya bagaimana kita menyimpan arsip tersebut memfile arsip tersebut supaya mudah ketika kita akan menggunakannya kembali atau mencarinya kembali ya kemudian tahapan yang keempat adalah tahapan pemindahan tahapan pemindahan ini adalah kita memilah kita men-sortir memindahkan arsip-arsip dari yang dinamis aktif menjadi arsip yang dinamis inaktif ya jadi kalau yang frekuensi penggunaannya sudah mulai menurun kita pindahkan menjadi arsip yang dinamis inaktif tahapan yang terakhir adalah tahapan pemusnahan nah tahapan pemusnahan ini adalah ketika arsip tadi memang sudah benar-benar tidak digunakan lagi bagaimana cara pemusnahannya ya dibuang gitu ya tapi sebelum dibuang sebaiknya arsip tersebut dihancurkan dihancurkan menggunakan alat penghancur mesti penghancur atau kita gunting-gunting atau kita rusak kita sobek-sobek ya jadi yang penting arsip itu tidak bisa terdeteksi atau dimanfaatkan oleh orang lain ketika dia menemukan arsip tersebut karena disitu biasanya ada berkas-berkas nama, alamat, nomor telepon dan sebagainya yang bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab jadi hati-hati ke kita ketika kita harus memusnahkan suatu arsip begitu juga dengan arsip pribadi kadang-kadang kita ada surat datang tapi tidak kita arsip ketika kita memusnahkannya alamatnya dalam amplop itu tidak kita hancurkan tidak kita sobek-sobek atau tidak kita rusak ketika ditemukan oleh orang lain disitu tertera nama kita, alamat kita, nomor telepon kita hati-hati dengan arsip-arsip seperti itu suatu arsip akan digolongkan menjadi arsip yang kurang efektif jika pada saat kita mencarinya sulit jadi kategori golongan yang pertama adalah ketika sulit mencari arsip yang diperlukan itu sudah masuk bahwa arsip kita itu tidak efektif yang kedua adalah hilangnya arsip penting kita tidak memfile arsip tersebut dan ketika kita mau mencari kita tidak tahu ada di mana jadi ketika ada arsip datang sebaiknya itu langsung dilakukan proses pengarsipan yang ketiga adalah kondisi banjir arsip nah ini kondisi banjir arsip ini teman-teman kadang-kadang gini arsipnya banyak, tidak dilangsung di file tapi nunggu dulu, nunggu sampai terkumpul banyak ketika sudah banyak Anda bingung sendiri ini kategorinya masuk kemana-kemana contoh kalau misalnya dia menurut kronologis arsip-pengarsipan dengan cara kronologis Anda kan harus beruntut kapan datangnya tanggal berapa, kemudian waktunya jadi dengan kondisi banjir arsip ini akan memperlambat kita mempersulit kita dalam hal pengarsipan yang terakhir adalah ruangan kantor yang tersita untuk penyimpanan arsip nah ini kalau arsipnya sudah banyak kita tidak sortir, kita tidak melakukan tahapan yang tadi pemindahan, kemudian penghancuran maka arsip ini menjadi banyak sudah tidak ada space lagi buat nyimpannya jadi tidak efektif maka tahapan-tahapan yang tadi harus benar-benar dilalui dalam siklus penyimpanan arsip kemudian pengarsipan atau filing nah ini nanti teman-teman akan ada mata kuliah tersendiri ya untuk yang jurusan AP ya mengenai filing ya ada filing dan ada e-filing ya jadi bagaimana kita mengarsip suatu berkas ya jadi adalah pada saat kita melakukan pengarsipan terjadi yang namanya proses klasifikasi mengatur dan menyimpan arsip agar mudah ditemukan ya jadi pengarsipan ini dengan cara mengelompokkan atau memetakan kategori berdasarkan kategori-kategori berkas tersebut untuk diarsip ada lima sistem pengarsipan atau filing tadi ya ada dengan sistem abject sistem filing subject dengan menggunakan sistem nomor dengan menggunakan sistem geografis dan kronologis ya yang pertama mengenai sistem abject atau dengan menggunakan sistem alfabet jadi pengarsipan dengan menggunakan sistem arsip ini memakai metode menyusun menurut abjectnya umumnya dipakai untuk arsip yang dasar penyusunannya dilakukan terhadap nama orang atau bisa juga berdasarkan nama perusahaan atau nama organisasi nama tempat ya kemudian nama benda atau berdasarkan subjek masalah nah cara menyusunnya yaitu dengan cara mengindeks ya bagaimana ketika kita mengindeks arsip apa namanya file tadi ya dengan petunjuk atau tanda pengenal ya untuk memudahkan ketika kita mencarinya jadi kita tahu posisi tempat penyimpanan dokumen tersebut ada di mana ya jadi contoh ketika kita mengindeks dengan nama orang ya contoh dokter eh darmawan gitu ya dokter darmawan kemudian ketika kita menulisnya dokter darmawan namanya sendiri kan sudah D ya darmawan tapi ada dokter di depannya gitu ya maka kita akan menulisnya namanya dulu nih karena tadi berdasarkan nama kan darmawan dalam kurungnya nanti belakangnya baru dokter ya kalau dia namanya nama panjang misalnya darmawan astrid misalnya seperti itu berarti darmawan koma astrid dalam kurung dokter seperti itu ya nah ini kadang-kadang nih teman-teman ketika ini contoh ya kalau misalnya kita lagi bikin suatu list ya seminar dapat hadir ya kalau ada yang namanya nama gelar dan nama kita nama asli kita ya tadi ya contoh dokter dan darmawan itu kan sama-sama D nah ini kategorinya masuk kemana nih ketika dia nulis kalau memang penggolongannya berdasarkan nama ya berarti namanya yang di depan gitu ya untuk penggolongan berdasarkan abjad ya atau nama nanti teman-teman bisa baca lebih detailnya lagi misalnya gini kalau di halaman 165 ya 165 sampai 167 ya karena ada beberapa kasus yang memang harus dibedakan ya jadi contoh kalau kita punya family name ya jadi pengarsipan berdasarkan nama keluarga kalau di luar negeri kan biasanya kayak anda bikin dokter pustaka itu family name-nya dulu yang dimasukkan ya jadi contoh Haris Setiadi maka yang ditulisnya bukan haknya tapi Setiadinya dulu Setiadi Haris seperti itu ya kemudian kalau misalnya namanya nama perempuan tapi di belakangnya ada nama family-nya tadi ya nama ayahnya berarti yang diindeks bagaimana apakah langsung namanya atau tidak kemudian nama-nama yang ditulis dengan singkatan misalnya kayak W.S.Rendra gitu ya apakah ditulisnya W-nya dulu atau R-nya dulu gitu ya nah secara lengkapnya itu nanti anda bisa baca di buku kemudian di dalam penulisan yang akademik ya jadi contoh kayak anda membuat satu daftar pustaka itu ada caranya bagaimana kita ketika kita menulis suatu nama jadi kalau nama itu terdiri dari tadi namanya berdasarkan nama orang kita kan harus mengindeks kalau di dalam data pustaka dari A sampai Z juga ke bawah itu bagaimana caranya tergantung dari aturan yang digunakan pada saat penulisan saat itu yang kedua adalah sistem filing berdasarkan subjek ini pengelompokannya berdasarkan masalah-masalah per satu subjek contohnya di dalam bidang kepegawaian anda bisa mengelompokannya berdasarkan pokok masalah pegawai misalnya gaji pegawai berdasarkan cuti berdasarkan kenaikan pangkat kemudian berdasarkan golongan pajak atau berdasarkan administrasi jadi ini berdasarkan subjek dari pengelompokan filenya yang ketiga yaitu berdasarkan sistem nomor contohnya arsip ini menggunakan kode nomor sebagai pengganti nama orang atau instansi contoh kayak di tempat kita anda pakai nomor mahasiswa misalnya atau perangkatan jadi nomor mahasiswa atau NPM atau NIM yang digunakan sebagai acuannya atau berdasarkan golongan kelas misalnya kelasnya 201 202 dan sebagainya kemudian di lantai 3 301 302 dan sebagainya nah ini arsip-arsip itu tadi berdasarkan kode nomor kode nomor yang digunakan sebagai pengganti nama orang atau nama instansinya yang keempat yaitu berdasarkan sistem geografis nah berdasarkan sistem geografis ini dikelompokkan berdasarkan daerah wilayah dan geografisnya bisa berdasarkan nama tempat nama kota atau daerah-daerah yang bisa diindeks contohnya nama tempatnya dulu baru kotanya baru daerahnya contoh kayak daerah tingkat 2 Bogor diindeks menjadi Bogor koma daerah tingkat 2 atau mungkin berdasarkan kalau di kita biasanya ada urutannya dari misalnya kota Bekasi kemudian nanti ada perwilayah dibagi lagi berdasarkan kecamatannya masuk kecamatan mana nih Bekasi Barat kemudian di bawahnya lagi ada kelurahannya ada kelurahan mana kelurahan Jakarta Sampurna kelurahan Jatimul misalnya seperti itu nah di bawah kelurahan masih ada lagi perwilayah RW masuk RW mana nanti di bawahnya RW masih ada lagi pembagian lagi berdasarkan kompleknya berdasarkan RT misalnya seperti itu sampai ke satuan wilayah yang terkecil nah yang kelima berdasarkan sistem kronologis nah sistem kronologis ini biasanya disusun berdasarkan tanggal atau urutan tanggal atau urutan tanggal masuk dan tanggal keluar atau surat masuk yang terakhir pasti akan ditempatkan di paling atas jadi biasanya tanggal-tanggal yang masuknya duluan itu ada di bawah kemudian nanti yang tanggal masuknya di paling baru paling sekarang terupdate jadi adanya di paling atas jadi berdasarkan penempatannya surat masuk yang terakhir ditempatkan di paling depan atau paling atas supaya kita memudahkan kita nanti kalau sudah satu bulan baru kita arsip ini arsip bulan julie ini arsip bulan agustus jadi kita bisa mencarinya berdasarkan bulan tadi peralatan yang digunakan untuk pengarsipan atau peralatan filing yaitu ada yang biasa kita sebut dengan lemari arsip atau filing kabinet nah dalam lemari arsip ini kita bisa menyimpan arsip itu dengan cara menyusun menyusun ke belakang nah kalau dalam filing kabinet yang benar-benar besi itu teman-teman bisa juga menggunakan dengan map gantung dimasukkan ke dalam mapnya kemudian di masing-masing map itu nanti ada tempat kayak blog itu buat nulis ini arsip apa file apa kemudian kalau kita menggunakan lemari arsip ini sudah pasti kita memerlukan ruangan yang besar perlu space karena ada waktunya ketika kita harus memindahkan keluar masuknya arsip tadi kemudian yang kedua ada yang disebut dengan guide yaitu sebagai petunjuk dan pemisah antara folder-folder ini bisa menggunakan karton tebal segi 4 yang berukuran sama dengan foldernya nanti di masing-masing pemisah itu kita kasih batasan-batasannya kemudian yang ketiga yaitu folder itu sendiri ini untuk menyimpan arsipnya dalam bentuk file jadi dalam folder kita bisa masukkan arsip-arsip kita dan kita bisa mengindeks berdasarkan nama-namanya dalam melakukan penyimpanan arsip atau memfiling kita perlu melakukan pemeriksaan terhadap arsip itu sendiri apakah sudah ada instruksi untuk disimpan atau belum kemudian surat yang masih dalam proses biasanya tidak langsung disimpan tapi ketika dia sudah selesai surat itu dilakukan maka harus langsung di arsip atau disimpan yang kedua adalah dengan mengindeks menentukan apa nama arsip tersebut atau subjek apa surat disimpan bisa menggunakan sistem ajat atau menggunakan numerik jadi tadi anda bisa menggunakan arsip tadi indeksnya dengan abjad atau dengan numerik mungkin anda sudah sering lihat dalam satu arsip itu biasanya ada indeks ke bawah atau berdasarkan nomor berarti nomornya dari yang paling kecil ke paling besar ke bawah kemudian berdasarkan subjek misalnya berdasarkan bagian ini anda tulisin disini subjek apa saja kemudian yang ketiga memberi tanda yaitu memberikan kode dengan memberi tanda garis dan warna pada indeks tadi jadi mungkin biasanya kalau kita suka pakai warna yang beda-beda untuk satu indeks itu ada yang warnanya merah untuk kode apa kemudian warnanya biru untuk kode apa dan ini untuk mempermudah ketika kita menyortir surat tanda tersebut yang keempat yaitu menyortir arsip yaitu mengelompokkan surat untuk disimpan dan yang kelima adalah menyimpan arsip tersebut di dalam filing kabinet jadi kalau sudah tahapan tadi penyimpan tadi sudah anda lakukan yang terakhir adalah melakukan penyimpanannya cara menemukan arsip jadi ketika kita harus mencari arsip penemuan arsip itu biasanya kita lakukan dengan cara menanyakan kepada petugas penyimpannya atau orang yang bertanggung jawab dalam perusahaan itu yang berhubungan dengan arsip tersebut sampir sama contohnya kayak misalnya teman-teman pinjem buku di perpustakaan ya itu kan ada ada katalognya katalog yang berdasarkan nomor misalnya nomor 500 itu kode untuk buku apa nomor 530 530 misalnya kode untuk buku apa nah dalam arsip pun sama anda juga harus membuat satu apa namanya formulir mengisi formulir peminjaman ya karena arsip ini harus dikembalikan gitu jadi nanti anda harus cantumkan siapa nama peminjamnya nomor arsip tanggal harus kembalinya dan petugas tugasnya itu ada buku yang anda harus isi secara internal nah atau kalau anda sering lihat mungkin ya kalau bentuknya buku itu di halaman belakang sini nih di halaman belakang sini ada kayak kantong ini catatan mengenai nomor arsipnya kemudian nama peminjamnya siapa tanggal berapa harus kembali dan kepada petugas siapa pada saat itu menginjam karena ada tengah waktu si arsip tadi harus dikembalikan kembali kemudian menaruh kartu substitusi ya tadi ya kartu tadi itu sebagai outguidenya atau outfoldernya jadi itu merupakan satu identitas atau untuk mengidentifikasi arsip tersebut bahwa sedang dipinjam dan penyimpanannya lebih mudah nah siapa yang bertanggung jawab bisa petugas arsip atau sekretaris yang melakukan penyimpanan terhadap arsip atau orang yang berwenang dalam menyimpan dan mengambil arsip karena tidak boleh semua orang ya kemudian nah si petugas ini kalau dia petugas arsip maka dia harus menagih atau mengingatkan kembali kepada si peminjam kalau arsipnya belum kembali jangan yang ah udahlah biarin aja gitu karena atau lupa dia harus mengecek dia harus mengecek bahwa arsip itu harus segera kembali misalnya memberikan batas waktu 1 jam 2 jam atau mungkin 1 hari maka pada saat hari atau tanggal itu arsip itu dikembalikan anda harus memintanya untuk mengetahui apakah arsip di perusahaan kita itu sudah tertata dengan baik atau belum maka kita bisa menggunakan rumus ini jadi ada yang disebut dengan rasio penemuan arsip biasanya kriteria yang digunakan jika rasionya itu lebih besar dari 99,5 berarti arsip tersebut disimpan dengan baik jika rasio penemuan arsip antara 97 sampai dengan 99,5 berarti kondisinya sudah cukup memuaskan tapi kalau kondisinya kurang dari 97% berarti arsip tersebut perlu dilakukan pembenahan untuk penataan kembali penyusutan arsip dalam penyusutan arsip ini kita bisa menggunakan dasar pemindahan arsip yaitu dilakukan pemindahan setelah arsip tersebut inaktif inaktifnya itu berapa lama setelah satu tahun arsip itu jarang digunakan atau tidak dipakai maka bisa dibuat satu jadwal retensi atau penyimpanan arsip nah cara pemindahannya bagaimana ada pemindahan yang kontinu dan ada periodik yang kontinu itu biasanya kalau kategori arsip tersebut sudah tidak digunakan jadi misalnya kantor pengacara arsitek proyek kalau proyeknya sudah selesai ya sudah berarti arsip ini tidak dipakai lagi itu bisa langsung dipindahkan ini disebut dengan pemindahan kontinu jadi selesai digunakan maka arsip tersebut langsung dipindahkan bahwa menjadi arsip inaktif kemudian yang kedua pemindahan periodik periodik itu bagaimana misalnya kita sudah jadwalkan arsip ini dipindahkan setelah satu periode tertentu periodiknya kita sendiri menentukan apakah setahun sekali atau satu semester sekali atau dua tahun sekali itu yang sebut dengan periodik jadi ada waktu-waktunya kapan kita menjadwalkan retensi untuk sebuah arsip nah setelah tadi kita melakukan jadwal retensi kemudian bagaimana memusnahkan arsip-arsip yang sudah tidak digunakan lagi nah pada pada saat pemusnahannya itu ada beberapa hal yang harus anda perhatikan yang pertama untuk arsip-arsip yang tidak penting biasanya kalau arsip tidak penting ini lebih mudah kita untuk memusnahkannya jadi setelah selesai dan tidak berguna lagi biasanya langsung dimusnahkan misalnya pengumuman atau undangan jadi setelah selesai acaranya misalnya undangan rapat atau undangan kegiatan seminar setelah acara seminar tadi atau acara rapat tadi selesai maka arsip ini sudah bisa langsung dimusnahkan ini yang masuk dalam kategori arsip tidak penting kemudian arsip yang membantu arsip yang membantu biasanya berguna untuk kelancaran kegiatan organisasi contohnya adalah bukti pembayaran bukti pembayaran ini kan biasanya digunakan dalam bentuk lampiran dalam sebuah laporan ini bisa disimpan dalam masa lebih kurang satu tahun supaya ketika kita membutuhkannya kembali sebagai arsip perkas lampiran tadi ini masih bisa digunakan kemudian ada arsip penting arsip penting adalah arsip yang digunakan untuk kelangsungan suatu kegiatan atau usaha contohnya adalah data laporan keuangan ini merupakan arsip penting ini kita menentukan seberapa lama kita menyimpan dalam retensi tadi arsip ini kadang-kadang menurut laporan keuangan 3 tahun perusahaan ini 3 tahun masa berjalannya perusahaan ini mengalami peningkatan kita butuh data itu untuk membuat satu grafik grafik omset grafik laporan keuangan apakah grafiknya naik atau turun ini kita sendiri yang memutuskan seberapa penting apakah 3 tahun apakah 5 tahun kemudian yang terakhir adalah arsip-arsip yang vital arsip-arsip vital ini adalah biasanya menentukan eksistensi satu organisasi atau perusahaan dan tidak bisa dimusnahkan sampai kapanpun atau jangan dimusnahkan contohnya misalnya SK SK tentang struktur organisasi meskipun di dalam struktur organisasi tadi berubah misalnya tadinya direktur keuangannya dijabat oleh Bapak A kemudian pada masa sekarang ini sudah 5 tahun berjalan sudah ada pergantian pimpinan maka struktur tadi sebaiknya tidak dimusnahkan karena SK itu sangat penting dan dia bisa digunakan sebagai bentuk sejarah sejarah atau mungkin digunakan sebagai company profile suatu perusahaan kemudian arsip penting lainnya adalah tadi data laporan keuangan ini tergantung dari perusahaan biasanya kalau data laporan keuangan juga masuk kategori yang tidak dimusnahkan kemudian hak cipta hak cipta dalam suatu produk misalnya itu tidak dimusnahkan kemudian arsip reka medik di rumah sakit arsip-arsip pasien itu tidak dimusnahkan kemudian data mahasiswa data murid ini tidak dimusnahkan kenapa karena selama mahasiswa tersebut masih belajar di situ data itu masih ada bahkan kadang-kadang kita sudah lulus pun kita indeks dengan nomor mahasiswa kita kita masih tercatat sebagai pernah berkuliah di situ atau pernah bersekolah di situ pada angkatan keberapa atau tahun berapa ini adalah contoh jadwal retensi kita bisa menggunakan ini sebagai acuannya arsip-arsip mana saja yang masuk kategori golongan arsip tidak penting arsip penting arsip yang membantu jadi contohnya seperti ini tadi jadi contohnya dalam kategori arsip-arsip yang vital tadi ada akte pendidikan perusahaan daftar saham akte SK pengangkatan ini merupakan arsip abadi dia dipakai sampai kapanpun jadi tidak dimusnahkan ada pertanggung jawaban keuangan nah ini umur arsipnya bisa aktif selama 5 tahun tapi setelah dia 25 tahun maka baru bisa dimusnahkan selesai perjanjian berkas ini sesuai dengan keperluan kita atau sesuai kepesepakatan kita kalau kita butuh masih dalam waktu 30 tahun ya berarti kita tentukan bahwa umur arsip ini selama 30 tahun setelah 30 tahun baru bisa dimusnahkan kemudian laporan aporan yang membantu biasanya ini 10 tahun ya periodiknya 10 tahun jadi digunakan sebagai data pendukung kalau ketika kita membuat satu laporan tahunan atau kita membuat satu neraca 10 tahun perkembangan perusahaan ini maka kita bisa lihat bagaimana peningkatan grafiknya nah itu itu menggunakan 10 tahun terakhir sama seperti misalnya kita dalam di akademik juga kan kalau kita menulis satu referensi untuk penelitian jurnal atau laporan skripsi atau TA kita perlu data buku referensinya 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir yang bisa digunakan jadi lebih dari itu misalnya anda bikin penelitian tahun 2021 anda udah gak bisa lagi pakai tahun 1970 atau 1980 karena sudah lewat masanya kemudian arsip tidak penting ini tadi satu bulan atau mungkin selesai event kegiatan tersebut sudah selesai ya sudah baru bisa digunakan nah ini adalah contohnya dan teman-teman bisa buat sendiri berdasarkan kebutuhan organisasi tempat anda bekerja atau di perusahaan anda bekerja atau bisa juga digunakan sebagai patokan ketika kita menyimpan arsip-arsip kita secara pribadi ya sekian untuk materi sistem pengarsipan dokumen secara manual apabila masih ada yang ditanyakan atau ingin disampaikan kita akan diskusikan setelah saya tutup materi share screen presentasi ini terima kasih baik silahkan diaktifkan dulu kameranya ya jadi menggunakan arsip ya arsip itu memang sekarang sudah lebih tertata dengan rapi ya karena kita sudah bisa menggunakan e-filing gitu ya dengan elektronik tapi ada beberapa perusahaan yang memang masih perlu menggunakan arsip-arsip secara manual nah itu tadi adalah bagaimana cara kita membuat satu indeks atau menyusun arsip tersebut ya teman-teman untuk cara teknisnya nanti bisa baca di buku ya bagaimana cara mengindeksnya disitu disitu dijabarkan mengenai teknisnya saja yang dibuat nah saya tadi lebih banyak menguraikan bagaimana sistemnya tahapan-tahapannya gitu jadi nanti teman-teman bisa mengulasnya lagi supaya lebih paham dan pinggir depan kita mungkin akan membahas lebih jauh untuk bab berikutnya oke baik sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan silahkan sambil saya absen ada yang izin bani temannya yee ngomong gak di di-unnute dulu itu masih di-unnute ngomong gak ke-unnute gak ada masuk semua eh gak deh Sylvie gak ada Nur berdua sama Aria oke iya bu iya bu maaf iya bu berdua bu wahyu wahyu gak ada wahyu gak ada kabar oke shopping gak ada Sylvie biasanya Sylvie apa Sylvie si Haris kerja bun Sylvie oh lagi Sif ya iya bu ijin ya nah gitu Oriza kamu tuh gak pernah buka kamera lho saya baru pulang bu biasanya lagi di jalan ya kalau kuliah ya iya oke iya ada yang mau disampaikan atau ditanyakan sebelum saya akhiri udah gak ada tugas lagi ya bu ya oh tugas yang kemarin udah disambit semua wah kita udah buah kembali bu yang lain mah gak tau bu kami sama Haris yang lain yang lain gak tau oke yang lain segera ya kita masih ada satu pertemuan ya minggu depan karena waktu itu kan ada satu tanggal merah jadi di minggu tenang masih ada satu kali pertemuan lagi materi terakhir sebelum puas ya harus bu oke ada yang bertanyakan atau disampaikan gak bu materinya di share kan udah di share eh link yang yang kemarin di upload udah saya share tapi beberapa ada tiga materi yang belum saya upload nanti saya upload dalam minggu ini insya Allah sampai yang hari ini udah saya siapin cuman saya lupa belum saya kasih linknya ya oke baik untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya jangan lupa teman-teman untuk mempersiapkan uasnya dan selama apa namanya libur di rumah ya tetap jaga kesehatan saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sampai ketemu ya saya langsung live ya siap bu salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh